Linsuan dan Tuan Muda Xiao Yao menunggu dengan tenang. Pada saat ini, Linsuan mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Dia tidak tahu, seseorang tampaknya datang. Tuan Muda Xiao Yao tercengang. Orang ini pasti bercanda, mengapa aku tidak merasakannya? Xiao Yun Su berhenti di depan dan mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan orang ini sekarang? Namun, dia segera melihat sesosok tubuh terbang dari jauh. Lagi pula, jumlah mereka cukup banyak. Berdengung, berdengung. Bas, sebanyak tujuh sosok turun dari langit dan mendarat di laut. Aura mereka yang kuat menekan seluruh tempat. Orang yang memimpin mereka adalah seorang Raja Suci Akhir. Wajah Xiao Yun Su berubah. Xiao Si Yu juga mengerutkan kening. Jika para ahli seperti itu melawan mereka, akan merepotkan untuk menghadapinya. Tuan Muda Xiao Yao berteriak dingin. Kami dari klan Xiao. Apa yang kalian lakukan? Pergi sekarang. Dia ingin menggunakan reputasi klan Xiao untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Pria itu menatap Tuan Muda Xiao Yao dan mencibir. Kalian sedang mencari kematian. Apakah klan Xiao sekuat itu? Sambil berbicara dia mengeluarkan token di tangannya. Ini. Mata Tuan Muda Xiao Yao mengecil. Xiao Yun Su berseru. Sekte Transformasi Segudang. Kalian semua dari Sekte Transformasi Segudang. Benar sekali. Kami dari Sekte Transformasi Segudang. Ketujuh pria ini bagaikan dewa dan iblis. Xiao Si Yu melangkah maju. Jiwa-jiwa yang menakutkan muncul di sekujur tubuhnya. Ada banyak bunga falet yang mekar di sekelilingnya. Mereka menutupi seluruh tempat itu. Dia bertanya dengan dingin. Aku heran mengapa rekan-rekan Taois dari Sekte Transformasi Segudang mencari kita. Kami di sini untuk menolong seseorang. Tuan Muda King Chen berkata bahwa tidak ada pria lain yang diizinkan berada di dekat Perisiu. Sepertinya seseorang sedang mencari kematian. Saat mereka berbicara, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Tuan Muda Xiao Yao berubah dan dipenuhi ketakutan. Sialan, dia tidak menyangka pihak lain akan bertindak secepat itu. Rencana awalnya adalah menunggu sampai dia kembali kali ini sebelum melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan datang mengetuk pintunya. Lin Xuan mengerutkan kening. Bukankah Tuan Muda King Chen ini agak terlalu sombong? Dia bahkan ingin menyingkirkan mereka. Raut wajah Xiao Yun Su berubah. Meskipun dia merasa bahwa Tuan Muda Xiao Yao adalah seorang pengecut, kekuatan dan bakatnya tidaklah buruk. Terlebih lagi, Koloseum Montensea akan segera hadir. Dia membutuhkan bakat seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak menghendaki pihak lainnya mati. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Ini masalah klan Xiao. Apakah kalian tidak ikut campur terlalu banyak? Kamu salah. Seorang ahli dari Sekte Transformasi Segudang tertawa. Peri Wu Yu akan menikahi Tuan Muda King Chen cepat atau lambat. Tuan Muda King Chen memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Sekte Transformasi Segudang kami. Sesungguhnya dia akan segera menjadi anggota gerbang transformasi segudang kita. Oleh karena itu, ini juga merupakan masalah kita, transformasi segudang. Bagaimana mungkin kita tidak peduli? Senyum dingin muncul di mata pemimpin Sein King tahap lanjutan. Kali ini, Tuan Muda King Chen telah berjanji akan memberinya binatang iblis Raja Suci akhir sebagai tunggangannya setelah misinya selesai. Ini adalah keuntungan besar, jadi bagaimana dia bisa menolaknya? Lagi pula, baginya, membunuh dua Sekte tidak ada bedanya dengan membunuh dua semut. Jadi, dia tentu saja setuju. Anda dapat mencoba. Xiao Siu mendengus dingin. Dia mengeluarkan seruling gioknya dan memainkan melodi suara hantu. Tiba-tiba, tiga binatang iblis muncul di sekelilingnya. Tanaman kertas di tubuh mereka membentuk baju besi untuk pertahanan. Pada saat yang sama, seekor kera iblis raksasa terbang keluar dan meraung. Itu adalah kera iblis api hitam yang baru saja dijinakkannya. Kera iblis api hitam meraung begitu muncul. Aura mengerikannya mengguncang langit. Ekspresi banyak orang berubah. Sungguh binatang iblis yang mengerikan. Terlebih lagi, dia adalah Raja Sein Tengah. Mereka tidak menyangka Xiao Siu begitu berbakat. Xiao Yun Su juga menampilkan singa putih giok dan binatang iblis lainnya. Mereka menutupi langit. Ini adalah bis tamer. Mereka bisa memanggil sejumlah besar demonik bis dalam pertempuran. Mereka memiliki keunggulan bawaan. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari Sekte Transformasi segudang mengerutkan kening. Terutama kera iblis api hitam, itu adalah ancaman besar bagi mereka. Pakar terkemuka dari Sekte Transformasi segudang berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, serahkan binatang iblis ini padaku. Adapun kalian, pergilah dan bunuh kedua orang ini. Aku akan mengembalikan kepala mereka kepada Tuan Muda King Chen. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan binatang iblis yang ada di depannya semuanya ditutupi oleh binatang iblis. Kera iblis api hitam melawan balik. Namun, ia adalah Raja Suci Akhir. Kekuatannya mengerikan dan dapat melawan binatang iblis ini. Empat orang lainnya dari Sekte Transformasi Ribuan bergegas maju dan menyerang Lin Suan dan Tuan Muda Xiao Yao. Mundur cepat. Tuan Muda Xiao Yao tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan elang ilahi yang membara dan terbang menjauh. Lin Suan awalnya ingin menyerang. Namun, setelah memikirkannya, dia pun mundur. Tidak nyaman untuk menunjukkan sebagian kekuatannya di depan orang-orang ini. Lebih baik menunggu sampai tidak ada orang di sekitar. Pada saat itu, keempat orang ini akan tahu apa itu keputus asaan. Sosok Lin Suan melintas dan mengejar Tuan Muda Xiao Yao. Wajah Tuan Muda Xiao Yao berubah menjadi hijau. Dia meraung dengan marah. Bocah sialan, tidak bisakah kau lari ke arah lain? Dia marah. Jika mereka berlari sendiri-sendiri, dia paling-paling akan berhadapan dengan dua orang ahli dari Sekte Transformasi Segudang. Namun sekarang, dia harus berhadapan dengan empat orang. Tekanannya berlipat ganda. Lin Suan tersenyum. Dia muncul di Blazing Divine Eagle dan berkata, aku di sini untuk membantumu. Tuan Muda Xiao Yao hampir muntah darah. Dia tidak sabar untuk bertarung dengan pihak lain. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya. Dia harus melarikan diri dengan cepat. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengendalikan Blazing Divine Eagle dan berubah menjadi seberkas cahaya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Di belakangnya, ada empat orang. Mereka sangat kuat. Salah satunya adalah Raja Sein Tengah. Tiga lainnya adalah Raja-Raja Suci Awal. Ahli Raja Sein Tengah meraum ke langit. Suaranya mengguncang sembilan surga saat dia memotong rute pelarian. Tubuhnya yang terbakar bergetar dan jatuh dari langit. Sudah ada banyak retakan di tubuhnya. Ini adalah perbedaan alam kultifasi. Tuan Muda Xiao Yao menggertakkan giginya. Ia berkata, Sialan, aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Bocah ini. Dialah yang selalu berada di sisi peri Xiao Yu. Tuan Muda Xiao Yao menunjuk Lin Suan dan meraum dengan gila. Oh, begitukah? Ahli Sein King tingkat menengah menghalangi Lin Suan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika demikian, maka dia akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tapi kamu, beraninya kamu tidak mematuhi perintah Tuan Muda King Chen. Kamu juga bisa masuk neraka. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Dua sosok menyerbu ke arah Tuan Muda Xiao Yao. Dia lalu menatap Lin Suan. Dia ingin mengambil tindakan secara pribadi. Beraninya kau bertarung dengan Tuan Muda King Chen. Jadilah orang bijak di kehidupanmu selanjutnya. Dia memiliki aura yang dapat menelan gunung dan sungai. Tangan besar itu membentang di langit, menutupi langit dan bumi. Ia menekan ke bawah, menyebabkan kekosongan yang tak berujung itu retak. Berdengung. Setelah satu serangan, kekosongan itu berubah menjadi ketiadaan. Hahaha. Orang-orang dari sekte transformasi segudang tertawa. Pihak lain terlalu lemah. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka bisa melakukannya dengan lambayan tangan. Ketika Tuan Muda Xiao Yao melihat ini, matanya memerah. Dia seharusnya senang karena pihak lain terbunuh. Namun, dia sama sekali tidak senang karena dialah yang akan mati selanjutnya. 4572. Ledakan. Tepat pada saat ini, sebuah sosok berjalan keluar dari kehampaan yang hancur saat sebuah suara dingin menggelegar. Apakah ini saja yang kamu punya? Kau begitu lemah? Kau bahkan tak mampu menembus pertahananku. Apa? Ahli tingkat menengah Saint King tercengang. Matanya seperti kilat saat dia menatap ke depan. Kamu tidak mati. Dia terlalu terkejut. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut karena Lin Fan mampu menghindari serangan seorang ahli tingkat menengah Saint King. Anak baik, kamu punya kekuatan. Tidak heran kamu berani bersikap sombong. Kali ini, kamu pasti akan mati. Ahli tingkat menengah Saint King menyerang lagi. Telapak tangannya dipenuhi dengan hukum tak terbatas yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Lin Xuan juga menyerang. Dia mengepalkan tinjunya dan berubah menjadi cahaya kemasan yang terbang keluar untuk melawan telapak tangan lawan. Langit runtuh dan bumi retak. Mata ahli tingkat menengah Saint King terbuka lebar. Dia bisa merasakan telapak tangannya hancur. Meskipun dia memiliki teknik rahasia Sekte 10.000 Transformasi yang dapat menghancurkan segalanya, dia tidak dapat menghancurkan kekuatan lawan. Bukan hanya seluruh lengannya hancur, tetapi seluruh tubuhnya juga berubah menjadi kabut berdarah dan meledak. Satu pukulan saja, jiwanya hancur. Darah menghujani langit. Tiga anggota Sekte 10.000 Transformasi lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mati. Apakah dia terbunuh hanya dengan satu pukulan? Tuan Muda Xiao Yao begitu ketakutan hingga dia berlutut di tanah. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan yang sangat luar biasa. Pupil mata ketiga orang itu mengecil dan wajah mereka pun berubah jelek. Mereka bertiga berbalik dan berlari. Orang ini terlalu menakutkan. Mereka bukan tandingannya bahkan jika mereka bekerja sama. Mereka harus memanggil ahli tahap akhir Saint King untuk menekannya. Ketiga sosok itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dalam sekejap, mereka tiba di Cakrawala. Namun, pada saat berikutnya, tubuh mereka dirobek tanpa ampun. Cahaya pedang menyala dan ketiganya terpotong menjadi dua. Kemudian, api jiwa mereka melayang keluar dan jiwa mereka berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap mata, keempat orang suci dari sekte sepuluh ribu transformasi semuanya mati. Hanya Lin Xuan dan Tuan Xiao Yao yang berlutut yang tersisa. Wajah Tuan Muda Xiao Yao dipenuhi ketakutan. Orang ini terlalu kuat. Dia pernah menyinggung Lin Gongzi sebelumnya dan bahkan ingin mengusirnya dari klan Xiao. Sekarang, dia takut. Dia berkata, Lin Gongzi, jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Lin Xuan Xiao Yao. Oh, dia bisa melakukan apa saja. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Mata ilahi rahasia surgawi muncul di matanya saat dia melihat ke arah pihak lain. Setelah itu kau akan menjadi bonekaku. Wajah Tuan Muda Xiao Yao berubah jelek. Matanya bersinar tajam saat ia mencoba membela diri. Dia tidak mau menjadi boneka. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menandingi mata ilahi rahasia surgawi? Dalam sekejap, teknik matanya hancur. Rasa sakit di jiwanya membuatnya melolong gila-gilaan. Setelah beberapa saat, tatapannya menjadi tenang. Dia berlutut dengan satu kaki dan menatap Lin Xuan dengan penuh hormat, memberi hormat kepada tuannya. Sudah ada jejak di jiwanya. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan sudut mulutnya melengkung saat dia mengangguk. Meskipun dia tidak menyukai orang ini, siapa yang tahu kapan dia akan berguna. Itulah sebabnya dia menyuruh orang ini tinggal di sisi Xiao Yun Su dan membantunya. Ayo pergi. Lin Xuan melambaikan tangannya dan membawa Tuan Muda Xiao Yao bersamanya saat ia terbang maju. Pertarungan di depan masih berlangsung. Kera iblis api hitam berdiri tegak. Saat ia mengayunkan tinjunya, seluruh lautan terbelah. Dia adalah lawan. Seorang ahli Sein King tahap akhir. Bahkan jika beberapa binatang iblis bergabung, mereka hanya bisa melawannya. Mereka sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan? Kakak Xiao Siu, wajah Xiao Yun Su menjadi jelek. Dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Lagipula, dia tidak tahu apakah dua orang lainnya telah melarikan diri. Xiao Siu bahkan lebih gugup. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Lin Xuan. Pada saat itu, dua suara benda yang pecah di udara terdengar dari jauh. Mereka semua menoleh dan tercengang. Orang-orang dari sekte transformasi segudang juga tercengang. Mereka menyadari bahwa dua orang yang melarikan diri sebelumnya telah kembali. Keduanya masih hidup. Apa yang terjadi? Mereka menunggu beberapa saat dan menyadari bahwa orang-orang mereka telah kembali. Wajah ahli Sein King tahap akhir menjadi gelap. Di mana orang-orang kita. Orang-orangmu sudah tumbang. Lin Xuan tersenyum dan berkata. Bagaimana mungkin, orang-orang dari sekte transformasi segudang tidak percaya bahwa dua raja suci tahap akhir dapat mengalahkan empat dari mereka. Mustahil. Tuan Muda Xiao Yao melangkah keluar dan berkata. Tentu saja, itu bukan kami. Aku tidak perlu memberitahumu berapa banyak binatang iblis yang ada di laut. Ada seekor iblis laut yang sangat menakutkan. Kalian berempat sangat tidak beruntung karena telah dimakan olehnya. Saat ini, Tuan Muda Xiao Yao sudah menjadi boneka Lin Xuan. Oleh karena itu, apapun yang dia katakan atau lakukan, dia harus mendengarkan perintah Lin Xuan. Tidak mungkin, orang-orang dari sekte transformasi segudang terkejut. Bagaimana kalian berdua bisa lolos? Lin Xuan tersenyum dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia kembali, dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk mencari binatang iblis yang kuat. Dia menemukan satu yang kuat. Terlebih lagi, dia menyerang binatang iblis itu. Binatang iblis itu sudah mengejarnya. Namun, kecepatannya lebih tinggi. Jadi, binatang iblis itu ada di belakangnya. Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, laut di depan mereka tiba-tiba terbelah. Laut yang tak berujung itu melonjak dan aura yang mengerikan memenuhi udara. Seekor gurita meraung ke langit. Ia terbang keluar, tingginya 10.000 meter. Ia menyapu ke segala arah. Adegan ini menyebabkan orang-orang dari sekte transformasi segudang berubah ekspresi. Tidak bagus. Binatang iblis yang mengerikan. Dan di laut, siapa yang tahu berapa banyak bawahan yang dimiliki pihak lain. Jika ribuan binatang iblis dipanggil untuk menyerang, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, laut adalah wilayah pihak lain. Sialan, tunggu saja. Orang-orang dari sekte transformasi segudang meraung dan berbalik untuk pergi. Itu hebat. Siao Yun Su menghela napas lega. Kemudian, Siao Siu juga berkata, baiklah, ayo pergi. Saat mereka mundur, mereka menggunakan pantas mal melodi untuk menyerang. Lin Suan berkata, jangan pergi. Apakah kamu tidak ingin memburu binatang iblis? Yang ini saja sudah cukup. Apa, yang ini? Ekspresi Siao Yun Su berubah. Gurita ini bahkan lebih mengerikan daripada kera iblis api hitam. Bagaimana mereka bisa menekannya? Siao Siu berkata, baiklah, mari kita coba. Lalu, dia bergegas maju. Dia gila. Wajah Siao Yun Su pucat. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menggunakan serangan jiwa dari jauh. Lin Suan bergegas dan bertarung dengan gurita itu. Tinjunya membuat gurita yang panjangnya lebih dari 10.000 meter itu terpental. Gurita itu meraung ke langit dan memanggil banyak binatang iblis untuk menyerang. Pertempuran besar pun terjadi. Dengan bantuan Lin Suan, gurita itu ditekan. Apakah mereka benar-benar melakukannya? Siao Yun Su tidak berani mempercayainya. Siao Siu senang. Ini hebat. Setelah dia kembali kali ini, dia bisa mengendalikannya. Jika dia berhasil, dia akan sangat dekat untuk menjadi Sein Master Penjinak Binatang Berjiwa 2. Dia mungkin bisa menerobos sebelum kompetisi. Begitu dia berhasil naik tingkat dan menjadi Sein Master Penjinak Binatang Berjiwa 2, kepercayaan dirinya akan meningkat pesat. Siao Siu, Siao Yun Su, dan yang lainnya sedang beristirahat. Lin Suan berkata, Aku akan pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Kalian tinggal di sini dulu. Dengan itu, dia mengambil kantong binatang iblis dan pergi. Dia datang ke Laut Hitam untuk membantu Siao Siu. Selain itu, dia ingin mengendalikan beberapa binatang iblis untuk dirinya sendiri. 4.573 Lin Suan memasuki Laut Hitam dan terus terbang. Dia melihat banyak binatang iblis, tetapi dia mengabaikan semuanya. Dia mencari sesuatu yang lebih menakutkan daripada gurita Laut Hitam. Tepat saat itu, dia mendengar suara gemuruh dari bawah. Suara itu mengguncang sembilan langit. Bahkan dia pun terkejut. Ada makhluk yang menakutkan. Matanya berbinar dan dia terbang. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok hitam muncul di dasar laut. Auranya sangat mengerikan. Itu adalah ular mistis air hitam. Lin Suan terkejut. Itu juga binatang yang bermutasi. Begitu tumbuh dewasa, itu akan menjadi mengerikan. Itu adalah binatang yang terkenal di zaman kuno. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Dari apa yang dilihatnya, dia seharusnya masih sangat muda. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum ketika dia menyerang dengan cepat. Ular mistis air hitam juga melihatnya. Dia baru saja menjadi Sein King tahap awal, tetapi dia berani menyerangnya. Senyum dingin muncul di matanya. Ia melambaikan ekornya. Ekornya seperti bilah pedang surgawi. Seketika, ia mengerahkan hukum air di sekelilingnya dan menyerang. Kekuatan ini sungguh terlalu kuat. Ular mistis air hitam bukanlah binatang yang bermutasi. Ia hanya Sein King tahap awal, tetapi ia dapat dengan mudah membunuh Sein King tahap menengah. Lin Suan menamparnya. Api ilahi sembilan matahari terbakar dan air laut di sekitarnya menghilang. Hukum air juga ditentang. Dia mencengkram ekor lawannya. Ular mistis air hitam meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Tubuhnya bergerak sementara ia terus-menerus melawan serangan itu. Lin Suan mengepalkan tinjunya dan beradu dengan lawannya. Setiap serangan bagaikan guntur di laut dalam, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Binatang-binatang di dasar laut semuanya sujud ketakutan. Setelah ratusan kali serangan, ular mistis air hitam itu mundur. Banyak sisiknya yang rontok dan ada retakan di tubuhnya. Sialan, fisiknya sangat kuat, tetapi pada saat ini, dia malah terluka oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya. Dia meraung. Hukum air muncul di tubuhnya dan mengelilinginya. Tubuhnya yang tingginya seribu meter dengan cepat menyusut hingga tingginya hanya sekitar satu meter. Meskipun tubuhnya telah menyusut, ia masih mampu mencapai tinggi satu meter. Meskipun tubuhnya kecil, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Kekuatan itu membantunya bergerak lebih cepat. Dia berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang. Dia sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Mengerikan sekali. Lin Suan juga tercengang. Dengan kekuatannya, bahkan tubuh Sein King tingkat menengah pun pasti sudah terkoyak. Namun, lawannya hanya terluka, dan itu saja. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya tubuh pihak lain. Itu bahkan lebih mengerikan daripada artefak suci. Sekarang setelah melaju dengan kecepatan yang begitu cepat, itu benar-benar seperti pedang yang tajam. Lin Suan berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dia mengerahkan tubuh ilahinya hingga batas maksimal, dan pada saat yang sama, matanya terus bergerak. Dia dapat melacak pergerakan ular itu dengan jelas. Apa yang ingin dilakukannya adalah menaklukkan pihak lain, bukan membunuhnya, jadi dia harus menggunakan metodenya sendiri. Ular mistis air hitam menyerang dengan cepat. Dalam sekejap, jutaan serangan mendarat di Lin Suan. Kekosongan di sekitar Lin Suan terus terbelah, menimbulkan suara berdenting. Ular mistis air gelap melangkah mundur dan mencibir. Yefutian pasti sudah mati. Ketika dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat menembus serangan lawannya, dia tercengang. Dia menjadi marah dan menyerang lagi. Bagaikan pedang iblis hitam, ia menyerbu. Namun, hal itu ditangkap oleh Lin Suan. Bibir Lin Suan melengkung. Mata emasnya menatap ke arah pihak lain, menusuk ke dalam jiwa ular mistis air hitam. Ular mistis air hitam raung. Sialan orang ini. Dia adalah seorang bistamer. Dia ingin mengendalikannya. Lucu sekali. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dikendalikan oleh seekor semut. Dia mengeluarkan raungan marah. Kekuatan garis keturunannya tidak terbatas. Semua binatang dalam radius ribuan mil semuanya bersucut. Ini adalah penindasan terhadap garis keturunannya. Di atas laut, tubuh gurita laut hitam yang panjangnya 10 ribu meter juga bergetar. Apa yang telah terjadi? Xiao Yun Su terkejut. Apakah ada binatang buas tingkat atas yang muncul? Xiao Siu juga mengerutkan kening. Sungguh penindasan garis keturunan yang mengerikan. Itu pasti mutan dunia, dan keberadaan yang sangat mengerikan. Dia bertanya-tanya di mana Lin Gong Zi berada. Apakah dia dalam bahaya? Ketika binatang buas seperti itu muncul, semua orang akan mundur. Mungkinkah Lin Suan telah bertemu dengan salah satunya saat ini? Dia bahkan ingin pergi dan mencarinya. Namun, pada saat ini, Tuan Muda Xiao Yao berkata, Jangan khawatir. Jangan khawatir. Lin Gong Zi baik-baik saja. Xiao Siu dan Xiao Yun Su keduanya terkejut mendengar kata-kata ini. Dia tahu bahwa Tuan Muda Xiao Yao telah menekan Lin Suan sebelumnya. Mengapa dia berbicara membelanya sekarang? Tampaknya sesuatu telah terjadi di antara mereka berdua, tetapi dia tidak tahu apa sebenarnya. Penindasan garis keturunan ular mistis air hitam sangat mengerikan. Dia ingin menggunakannya untuk menekan Yesuan. Sayangnya, dia salah. Lin Suan tidak tergerak. Cahaya keemasan di matanya menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, Lin Suan juga mengeluarkan raungan naga. Itu mengguncang langit. Itu bahkan lebih mengerikan daripada penindasan garis keturunan sebelumnya. Ular mistis air hitam benar-benar tercengang. Garis keturunan lawannya bahkan lebih tinggi darinya. Raungan itu membuatnya takut dari lubuk hatinya. Pada saat ini, ribuan binatang meraung seolah-olah sedang menyembah rajanya. Beberapa yang lebih lemah bahkan retak dan berubah menjadi kabut darah. Gurita di laut hampir pingsan. Xiao Siu dan Xiao Yun Su juga kaget. Raungan itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Mungkinkah dua binatang buas tingkat atas sedang bertarung? Sulit untuk membayangkannya. Setelah raungan naga itu, ular mistis air hitam menjadi sangat ketakutan. Lin Suan, di sisi lain, melepaskan kekuatan mata ilahi rahasia surgawi dan mengendalikan ular tersebut. Lin Suan melepaskannya. Ular mistis air hitam melayang di sana. Salam, guru. Dia juga berbicara. Suaranya masih sangat muda, dan itu suara wanita. Baiklah, kau bisa tinggal di laut untuk saat ini. Saat aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu. Selama ini, cobalah merekrut bawahan sebanyak mungkin. Lin Suan memberi perintah. Ular mistis air hitam menganggup dan pergi. Mata Lin Suan berbinar. Dia tidak membutuhkan ular itu sekarang. Namun begitu dia meninggalkan tempat ini. Saat dia kembali ke puncak berkabut, ular itu akan menjadi pedang tajam baginya. Dia tidak menyangka ular mistis air hitam begitu merepotkan. Lin Suan melihat bahwa sudah lama sekali, dia takut Xiao Siu dan yang lainnya akan datang mencarinya. Dan dua raungan tadi jelas menarik perhatian mereka. Lin Suan tidak merekrut binatang buas lagi. Dia berbalik dan pergi. Di laut. Xiao Siu sangat gugup. Sudah lama sekali, tetapi Lin Gongzi belum juga kembali. Aku akan mencarinya, kata Xiao Siu. Tidak, pasti ada monster tingkat atas yang sedang bertarung sekarang. Akan sangat berbahaya bagi kita untuk pergi ke sana. Dan jangan khawatir, orang itu pengecut. Aku yakin dia tidak akan berani pergi ke sana, kata Xiao Yun Su. Begitukah? Lalu kemana aku harus pergi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Lalu, sebuah sosok terbang keluar dari laut. Lin Gongzi, kamu kembali. Xiao Siu sangat gembira. Xiao Yun Su terkejut. Sialan? Bocah. Kau baik-baik saja. 4574. Selanjutnya kelompok itu terus bergerak dan menangkap beberapa binatang buas lagi sebelum pergi. Setelah kembali, Xiao Siu dan Xiao Yun Su berpisah. Mereka berdua menyendiri untuk mempersiapkan diri mengendalikan binatang buas ini. Xiao Siu kembali dan bersiap untuk mengendalikan gurita laut hitam dengan sekuat tenaga. Ini adalah makhluk yang bahkan lebih menakutkan daripada kera iblis api hitam. Lin Suan berkata tidak perlu terburu-buru. Mari kita sesuaikan diri dengan kondisi puncak terlebih dahulu, baru kemudian bersiap untuk bergerak. Xiao Siu mengangguk. Sekarang dia percaya pada Lin Suan tanpa syarat. Mengambil nafas dalam-dalam, matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia mulai berkultivasi. Akhirnya, dia menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncak. Dia berdiri dan menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, sama seperti sebelumnya. Aku akan membantumu. Xiao Siu mengangguk. Terima kasih. Akhir-akhir ini, aku juga berhasil menembus Phantom Sound. Kali ini aku pasti berhasil. Mereka berdua mulai bergerak. Di sisi lain, Xiao Yun Su juga mengasingkan diri setelah kembali. Dia juga sangat gugu. Kali ini, dia akan mencoba mengendalikan seekor binatang buas. Ini adalah belut listrik. Ia sangat menakutkan. Meskipun panjangnya hanya dua meter, ia dikelilingi oleh petir yang dapat menembus sembilan langit. Terlebih lagi, ini adalah eksistensi yang telah mencapai tahap tengah alam Raja Suci. Meskipun baru mencapai tahap itu, auranya sangat menakutkan. Mata Xiao Yun Su bersinar dengan cahaya dingin. Kali ini, dia harus berhasil. Dengan cara ini, dia bisa menjadi sein penjinak binatang berjiwa tunggal. Ini adalah identitas yang dia impikan. Xiao Yao, tolong bantu aku dengan seluruh kekuatanmu. Xiao Yun Su berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa semua sektenya ada di sini untuk mengejarnya, terutama Tuan Muda Xiao Yao ini. Sebelumnya, dia bersikap penuh perhatian dan peduli terhadapnya. Meskipun dia membencinya, dia harus mengandalkan kekuatannya. Terutama kali ini. Tuan Muda Xiao Yao menganggup dan berkata dengan hormat, Peri Yun Su, jangan khawatir. Aku akan membantumu dengan segenap kekuatanku. Setelah berkata demikian, dia berdiri di sana dan mulai membuat persiapan. Xiao Yun Su terkejut. Itu tidak benar. Dia benar-benar berbeda dari Tuan Muda Xiao Yao sebelumnya. Hal ini membuatnya bingung. Dia ingat bahwa sejak Tuan Muda Xiao Yao diusir, dia telah berubah. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hal ini membuatnya sangat bingung. Apa yang terjadi sebelumnya? Orang ini kembali bersama Lin Suan. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya? Ketika teringat Lin Suan, Xiao Yun Su menggertakkan giginya. Bajingan terkutuk itu, dia sangat kuat. Jika dia bisa menolongnya, maka dia pasti sudah mati. Dia pasti bisa menjadi ahli suci pengendali binatang berjiwa satu. Namun, sangat disayangkan bahwa orang ini mengabaikannya sama sekali, yang membuatnya merasa kalah. Tidak, aku harus tenang. Xiao Yun Su, tenanglah. Suatu hari kemudian, dia siap untuk bergerak. Dao besar yang tak berujung melonjak dari belut listrik di depan. Petir yang mengerikan mengelilingi sembilan langit. Wajah Xiao Yun Su memucat saat dia menggunakan melodi fantasi untuk membela diri. Pada saat yang sama, di sampingnya, Singaputi Giok juga meraung ke langit, melepaskan sejumlah besar awan dan kabut untuk melawan. Tuan Xiao Yao membantu dari samping. Pada hari pertama, Xiao Yun Su tidak dapat bertahan lebih lama lagi karena kekuatan petirnya terlalu menakutkan. Namun, dia menggertakkan giginya. Dia tidak mau menyerah, jadi dia membawakan lagu suara hantu dengan sekuat tenaganya. Pada hari kedua, melodi halusinasinya mengalami terobosan dan mencapai tingkat yang lebih dalam. Ini sangat meningkatkan kekuatannya. Akhirnya dia berhasil menaklukkan belut listrik. Belut listrik sepanjang dua meter itu terbang dan melingkari lengannya. Petir yang tak berujung menyambarnya. Kali ini, itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Xiao Yun Su melambaikan tangannya dan kilat mengerikan menembus kehampaan, menghasilkan suara gemuruh yang bergema di seluruh langit. Adegan ini mengejutkan klan Xiao. Banyak orang yang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah kediaman peri Yun Su, kan? Mungkinkah dia telah menaklukkan binatang iblis yang kuat? Sesosok tubuh terbang mendekat dan para tetua itu pun ikut terbang ke angkasa. Karena mereka dapat merasakan bahwa belut listrik itu juga sangat kuat. Banyak orang datang ke kediaman Xiao Yun Su. Di antara mereka, seorang lelaki tua bertanya, Yun Su, apakah kamu berhasil? Orang tua ini berambut merah dan sangat gembira. Yun Su pun ikut senang. Kakek, aku berhasil. Aku benar-benar berhasil menaklukkan belut listrik ini. Hebat, dengan kekuatanmu saat ini, kau sudah menjadi ahli suci pengendali binatang berjiwa satu. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Benarkah? Bukankah ini setara dengan Xiao Si Yu? Karena Xiao Si Yu saat ini juga merupakan seorang ahli suci pengendali binatang berjiwa satu. Lelaki tua lainnya mengangguk. Iya, dia sangat kuat. Meskipun dia tidak sekuat kera iblis api hitam, dia tidak jauh berbeda. Yun Su memang memiliki kualifikasi sekarang. Selamat. Murid-murid muda mulai memberi selamat padanya. Para tetua memberi selamat kepada lelaki tua berambut merah itu. Pria tua berambut merah dan Xiao Yun Su sangat senang, terutama Xiao Yun Su. Dia sangat gembira. Ini hebat. Dia telah berhasil menembus medan perang sebelum pertempuran gunung dan laut. Dengan cara ini, dia bisa bersinar selama pertempuran. Di langit, seorang lelaki setengah baya tampak agak muram. Sial, apakah Yun Su juga berhasil menerobos? Pertama, Xiao Si Yu, dan sekarang Xiao Yun Su. Hal ini membuatnya menggertakkan giginya. Ini adalah paman Xiao Si Yu. Saat ini, dia tidak begitu senang. Pada saat ini, suara yang menggetarkan langit datang dari jauh, menggetarkan sembilan langit. Semua orang terkejut. Binatang-binatang iblis itu juga merangkak di tanah, dan bahkan belut listrik di sisi Yun Su. Kekuatan petir yang memenuhi langit juga meredup. Apa yang terjadi kali ini? Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Seorang tetua berseru. Itu adalah kediaman Xiao Si Yu. Suara ini, mungkinkah dia telah menaklukkan binatang iblis yang jauh lebih kuat? Benar sekali, aku bisa merasakannya. Kekuatan binatang iblis ini bahkan lebih mengerikan daripada kerai iblis api hitam. Ayo pergi dan lihat. Para tetua yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Murid-murid muda klan Xiao juga tercengang. Tidak mungkin, sudah berapa lama? Mungkinkah kekuatan Xiao Si Yu menjadi lebih kuat lagi? Sesuai yang diharapkan dari kebanggaan langit nomor satu. Inilah aura gurita laut hitam. Xiao Yun Su secara alami juga bisa merasakannya. Dia pun mengikutinya. Di belakang gunung, gurita laut hitam yang besar perlahan menyusut hingga seukuran apel. Terbang ke telapak tangan Xiao Si Yu. Hebat sekali. Akhirnya saya berhasil. Xiao Si Yu juga senang. Hebat sekali. Akhirnya aku bisa menaklukkannya lagi. Tentu saja, semua ini berkat Lin Suan. Sebelum dia sempat mengucapkan terima kasih, banyak sekali orang telah muncul di kediamannya. Ada murid-murid muda dan para tetua. Bahkan di istana di kejauhan, seorang wanita terbang mendekat. Seorang wanita juga terbang mendekat, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Si Yu, apakah kamu benar-benar berhasil? Orang itu adalah ibu Si Yu. Ketika Si Yu melihatnya, dia juga terbang mendekat. Ibu, aku berhasil. Hebat sekali, hebat sekali. Wanita itu sangat bahagia, dan wajahnya dipenuhi air mata. Sejak ayahnya menghilang, dia ditekan oleh keluarganya. Beruntungnya, bakatnya sangat tinggi, dan dia akhirnya menjadi seorang penatua. Dan sekarang, putrinya menunjukkan bahwa dia lebih berbakat darinya. Hal ini membuatnya sungguh bahagia. 4575. Tetua ketiga sebelumnya juga datang. Dia menatap wanita parubaya itu dan berkata sambil tersenyum. Tetua ketujuh, Anda memang memiliki putri yang baik. Kemudian, dia menatap Si Yu dan berkata, Si Yu, jika kamu punya permintaan, katakan saja. Keluarga pasti akan memuaskanmu. Hebat sekali, dia tidak menyangka bakat Si Yu begitu bagus. Bagi klan Xiao, ini hanyalah hal yang amat baik. Di langit, seorang lelaki setengah bayah, yang merupakan paman Xiao Si Yu, tampak semakin dingin. Pertama Xiao Yun Su, sekarang Xiao Si Yu. Sialan. Xiao Si Yu menoleh menatap tetua ketiga dan berkata, Terima kasih, tetua ketiga. Tapi aku tidak butuh apapun. Aku merasa baik-baik saja sekarang. Dengan bantuan Lin Suan, dia benar-benar tidak membutuhkan apapun lagi. Semua orang mengucapkan selamat kepadanya sejenak sebelum pergi. Pada saat ini, Xiao Yun Su juga berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Kakak Si Yu, selamat. Sejujurnya, dia masih sedikit tertekan. Karena dia baru saja mengalami kemajuan dan menjadi seorang Saint Master penjinak binatang berjiwa satu, yang memberinya banyak kegembiraan. Menurutnya, dia tidak kalah dengan Xiao Si Yu. Dia bahkan mungkin dapat melampauinya di masa depan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa saat dia baru saja menerobos, pihak lainnya juga sudah menerobos dan masih satu tingkat di depannya. Hal ini membuatnya tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengejar saudara perempuannya ini. Namun, hubungannya dengan Xiao Si Yu selalu sangat baik, jadi Xiao Si Yu berhasil menjalin hubungan. Dia secara alami bahagia. Terima kasih, Suster Yun Su. Kamu juga telah berhasil mencapai tingkat Master penjinak binatang. Saya pikir kamu pasti akan bersinar selama pertempuran binatang laut gunung. Mereka berdua mengobrol sebentar. Kemudian, Xiao Si Yu bersiap untuk pergi. Tidak lama kemudian, dia mendengar Xiao Si Yu berkata di belakangnya, Lin Gong Si, terima kasih banyak kali ini. Aku akan memberimu kerasetan api hitam dan membiarkannya menjadi tungganganmu. Apa? Xiao Yun Su tidak melanjutkan langkahnya. Dia berhenti dan menoleh. Kakak Si Yu, bagaimana bisa kau memberikan binatang iblis yang begitu berharga kepadanya? Anak ini tidak mengatakan apapun kepadamu lagi, kan? Setelah berkata demikian, dia melotot tajam ke arah Lin Suan. Bocah nakal, apakah kau merencanakan sesuatu lagi? Orang harus tahu bahwa kera iblis api hitam adalah binatang iblis yang bahkan lebih mengerikan daripada belut listrik laut dalamnya. Mata banyak orang memerah karena iri. Sekarang, apakah mereka akan memberinya sekte? Lin Suan pada awalnya tidak menginginkannya karena tidak terlalu berguna baginya. Namun, ketika dia melihat ekspresi Yun Su, dia tersenyum. Jika dia menjawab ya, maka saya tidak akan berdiri dalam upacara. Kemudian, dia menatap Yun Su. Apa? Kamu punya masalah dengan itu? Sayangnya, hal itu tidak ada gunanya meskipun Anda punya pendapat. Yun Su sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Wajahnya pucat. Sial, dia benar-benar ingin menggigitnya. Tidak, dia gila. Dia merasa akan pingsan karena marah jika dia tinggal lebih lama lagi. Sial Yun Su segera pergi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Sial Siu memperlakukan pria ini dengan begitu baik. Melihat Yun Su pergi, Lin Suan tersenyum dan berkata, kamu harus menyimpan kera iblis api hitam. Aku tidak membutuhkannya. Lagipula, bukankah kau akan ikut serta dalam ujian laut pegunungan? Mungkin berguna. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Sial Siu bertanya. Dia menatap Lin Suan dan merasakan perasaan aneh di hatinya. Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, masuklah ke dalam peringkat sepuluh besar di Mountain Sea Trials. Selanjutnya, keduanya terus bekerja sama dan berkultivasi. Meskipun Sial Siu telah berhasil kali ini, dia masih merasa tertekan. Setidaknya, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan King Chen. Karena King Chen sudah menjadi seorang Saint Master penjinak binatang dengan dua roh. Dikatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan siapapun dan dapat mengendalikan binatang Saint King tingkat menengah yang menakutkan. Dia bahkan bisa mengendalikan dua binatang. Kekuatannya tak tertandingi. Terlebih lagi, dia pasti akan memiliki asisten yang kuat untuk membantunya dalam ujian laut pegunungan kali ini. Mungkin dia bisa mengendalikan tiga binatang atau lebih. Dia pasti akan menjadi lawan yang kuat. Mata Lin Suan berkedip setelah mendengar itu. Dia memang kuat, tetapi dia tidak takut. Jika saatnya tiba, dia akan memberitahu dia konsekuensi jika berani mendekatinya. Sebulan lagi berlalu, dan Mountain Sikoloseum sudah sangat dekat. Pada hari ini, klan Xiao menjadi sangat ramai karena mulai sekarang, mereka akan memilih orang-orang untuk berpartisipasi dalam ujian laut pegunungan. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, orang-orang ini mewakili keluarga mereka saat mereka pergi keluar. Jika mereka tersingkir karena terlalu lemah, klan mereka akan dipermalukan. Oleh karena itu, setiap klan akan mengadakan ujian terlebih dahulu dan membiarkan para ahli yang lulus ujian berpartisipasi. Dengan cara ini, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Hari ini adalah hari ujian klan Xiao. Mereka yang siap berpartisipasi bergerak cepat dan menuju ke alun-alun. Begitu pula dengan Xiao Siu, dia sudah siap. Hari ini, Xiao Siu mengenakan gaun merah panjang. Jelas terlihat bahwa dia telah berdandan. Dia mendatangi Lin Xuan, berputar dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah itu baik-baik saja? Lin Xuan tercengang. Dia harus mengakui bahwa Xiao Siu memang peri yang tak tertandingi. Segera, dia tersadar dan berkata sambil tersenyum. Itu tidak hanya baik-baik saja, itu cukup baik-baik saja. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, tidak heran King Chen ingin menikahimu. Aku pikir orang lain akan membuat keputusan yang sama. Bagaimana denganmu? Xiao Siu bertanya. Lin Xuan tercengang. Dia tidak menyangka dia akan menanyakan hal itu. Baiklah, aku hanya bercanda. Xiao Siu tersipu dan mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu akan memakai ini? Anda tidak mempedulikannya sama sekali. Lin Xuan berkata, tidak masalah. Aku mengandalkan kekuatanku saja. Kau benar-benar tahu cara membanggakan diri. Tiba-tiba, terdengar suara dengusan dingin. Xiao Yun Su berjalan mendekat. Hari ini, dia merias dirinya dengan sangat teliti, tampak seperti peri. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Xuan, dia merasa tidak senang. Mengapa dia begitu ingin menghajar orang ini? Yun Su, kamu di sini. Xiao Siu tersenyum. Xiao Yun Su berkata, kakak Siu, ayo pergi. Kemudian, mereka berdua berjalan maju. Alun-alun itu ramai dengan kebisingan. Hari ini, selain mereka yang sedang menjalankan misi atau menyendiri, semua orang dari klan Xiao ada di sini. Mereka semua berkumpul di sini. Kerumunan yang sangat besar. Ini adalah acara besar bagi klan Xiao. Tidak hanya yang muda-mudi yang hadir, bahkan para tetua pun hadir. Di antara mereka ada 10 tetua. Mereka adalah juri untuk acara ini. Lihat, peri Yun Su ada di sini. Peri Siu juga ada di sini. Seseorang berseru. Murid-murid klan Xiao yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arah suara itu. Saat berikutnya, mata mereka terbelalak. Mereka sungguh cantik. Kerumunan itu dengan sadar membuka jalan bagi kedua peri yang tak tertandingi itu untuk berjalan. Menghadapi tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, mereka berdua tetap tenang. Tatapan-tatapan ini telah bersama mereka sejak mereka masih muda. Mereka akan bersama mereka di masa depan juga. Ketika mereka tiba di alun-alun, mereka berdua berpisah dan masing-masing mengambil tempat. Lin Xuan dan Tuan Muda Xiao Yao mengikuti di belakang. Lin Xuan melangkah maju dan berdiri di samping Xiao Siu, menyebabkan banyak orang berseru. Siapa pria ini? Hak apa yang dia miliki untuk berdiri di samping peri Siu? Betul sekali. Dari mana dia mendapatkan hak tersebut? Banyak orang menggertakkan giginya. Seseorang bertanya, mungkinkah dia murid peri Siu? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bukankah mereka mengatakan bahwa Xiao Siu tidak memiliki murid? Mengapa dia ada di sini? Jangankan mereka, bahkan para tetua pun tercengang saat tatapan mereka tertuju pada Lin Xuan. 4576. Tetua ketiga juga terkejut. Dia menatap Lin Xuan dengan rasa ingin tahu. Dia punya kesan tentang orang ini. Dia sepertinya pernah melihatnya sekali sebelumnya ketika Xiao Yu menaklukkan Krai Iblis Api Hitam. Waktu lainnya adalah saat dia menaklukkan Gurita Laut Dalam. Orang ini ada di sana dua kali. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan kejadian itu? Apakah dia asisten Xiao Yu? Yang lainnya juga terkejut. Paman tertua berjalan mendekat dan mencibir. Xiao Yu, jangan bilang kalau ini asisten yang kamu temukan. Ya, benar. Lin Gong Zi adalah asistenku. Dia akan berpartisipasi dalam ujian laut gunung bersamaku. Xiao Siu berkata dengan keras. Begitu dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya pun tercengang. Apa, benarkah itu? Bagaimana orang ini bisa seberuntung itu? Benar sekali. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Oh, aku ingat sekarang. Dia orang itu. Dia memblokir seratus ribu pedang terbang selama ujian dan bahkan mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mencari Xiao Siu. Saat itu, banyak orang mencibir dan mengejeknya. Mereka tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Memangnya kenapa kalau dia menghalau seratus ribu pedang terbang? Ujian laut gunung bukanlah hal yang mudah. Lagi pula, dia adalah asisten Xiao Yu. Paman tertua berkata dengan dingin. Xiao Yu, ujian laut pegunungan bukanlah urusanmu sendiri. Itu juga mewakili kejayaan keluarga Xiao. Aku tidak percaya padamu. Cari orang lain saja. Anak ini tidak memenuhi syarat. Benar sekali. Nak, cepatlah pergi. Seharusnya aku yang melakukannya. Banyak orang di sekitar menggertakkan giginya. Lin Xuan sedikit mengernyit. Ia menata pria parubaya itu dan mencibir. Kamu orang yang sangat sibuk. Apakah kamu pemimpin keluarga Xiao? Apakah anda seorang penatua inti? Kau bukan siapa-siapa. Apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Kau sedang mencari kematian. Paman tertua sangat marah. Giginya digertakan keras-keras hingga hampir patah. Anak sialan, kalian hanya keluarga kecil. Beraninya kau menguliahiku. Apakah anda punya hak untuk berbicara? Jika aku bilang dia melakukannya, maka dia melakukannya. Xiao Siu juga berdiri. Suasana antara kedua pihak sedikit tegang. Pada saat ini, ketiga tetua berkata, semuanya, diamlah. Sungguh tidak pantas. Paman tertua mendengus dan mundur. Xiao Siu tidak mengatakan apapun. Mata tetua ketujuh, yang merupakan wanita parubaya, berkedip-kedip. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia mengizinkan pemuda yang tidak dikenalnya itu datang, dia tetap percaya pada Liu Yu tanpa syarat. Selanjutnya, tetua ketiga berkata agar semua orang yang tengah mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam ujian laut pegunungan hendaknya maju untuk mendaftar. Tak lama kemudian, puluhan tokoh keluar. Memang ada cukup banyak orang. Bisa dibayangkan berapa banyak orang jenius di klan Xiao. Namun, jelas tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tetua ketiga berkata bahwa mereka yang tidak mampu mengendalikan binatang iblis tingkat Raja Suci harus pergi. Begitu kata-kata itu diucapkan, separuh orang langsung mundur. Mereka tampak tidak mau, tetapi sebenarnya mereka tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Masih ada sekitar selusin figur yang tersisa. Tetua ketiga berkata dengan suara yang jelas. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke ujian kedua. Ambillah gendang guntur surgawi setan harimau. Dua Raja Suci membawa genderang besar dan berjalan mendekat. Bahkan kekosongan terus bergetar. Ini adalah senjata suci yang mengerikan. Saat muncul, ia membawa serta penindasan jiwa yang sangat kuat. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah serius. Mereka mundur satu per satu. Para tetua lainnya membentuk segel dengan telapak tangan mereka dan membentuk barisan pelindung di sekeliling alun-alun, menyelimuti para peserta. Tetua ketiga melihat sekeliling dan berkata, selanjutnya, aku akan mengaktifkan genderang langit setan harimau. Mereka yang dapat menahan tiga serangan dapat tinggal dan berpartisipasi dalam ujian. Mereka yang gagal akan mengundurkan diri. Setelah berkata demikian, dia menepukan telapak tangannya pada genderang. Terdengar suara guntur yang dahsyat, diiringi suara auman harimau yang menggelegar ke segala arah. Ini adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Banyak orang di sekitarnya langsung merasakan tekanan itu. Beberapa sosok mundur, muntah darah dan tampak pucat. Lin Suan juga terkejut. Gendang ini bukan yang biasa. Gendang ini jelas terbuat dari kulit dan tulang binatang iblis. Gendang ini sangat mengerikan. Hanya mereka yang memiliki jiwa yang sangat kuat yang akan mampu menahannya. Di antara belasan tokoh, beberapa di antaranya tidak dapat bertahan. Mereka semua terluka dan diselamatkan oleh para tetua. Masih ada beberapa orang yang tersisa. Orang-orang ini semua berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Beberapa dari mereka menggunakan kekuatan jiwa yang mengerikan. Beberapa dari mereka secara langsung menggunakan melodi halusinasi untuk melawan. Lin Suan juga mendengus dingin. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan, membentuk susunan pelindung untuk menahan suara itu. Meski menakutkan, itu bukan ancaman baginya. Suara kedua terdengar. Wajah orang-orang itu menjadi semakin pucat. Banyak dari mereka bahkan mundur. Suara lain terdengar, dan saat itu juga, sosok lain terpental sambil batuk darah dan pingsan. Kemudian, tetua ketiga menarik telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, Bagus sekali, kalian semua telah berhasil lulus. Kalian dapat berpartisipasi dalam ujian laut gunung berikutnya. Bagus sekali, Siao Yun Su tersenyum. Bibir Siao Siyu melengkung membentuk senyum. Lin Suan melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain para pembantu, ada lima murid klan Siao yang telah berhasil lulus. Mereka berempat tersenyum, tetapi salah satu dari mereka memasang ekspresi jelek. Itu adalah seorang pria. Pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Meskipun dia menghalanginya, dia pingsan ketika dia menemukan gerbang itu. Terlebih lagi, dia terluka. Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi? Sambil menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Tanpa asisten, kekuatannya tidak akan bisa mendapat peringkat yang bagus. Dengan cara ini, hanya empat kelompok orang yang berpartisipasi. Setiap kelompok memiliki asisten untuk bekerja sama dengan mereka. Di antara mereka, selain Siao Siyu dan Siao Yun Su, dua murid klan Siao lainnya adalah seorang wanita dan seorang pria. Wanita itu sedikit lebih tua dari Siao Siyu, dan dia sangat sombong. Melalui Siao Siyu, dia mengetahui bahwa orang ini bernama Siao Yu. Ayahnya, Paman Siao Siyu, adalah pria parubaya. Lin Suan terkejut dan menyipitkan matanya. Siao Yu ini juga sangat kuat. Tampaknya klan Siao sangat kuat. Orang-orang lain melihat beberapa orang yang lulus ujian dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sangat iri. Banyak tetua memandang Lin Suan dengan heran. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan lulus ujian. Tampaknya pria yang tidak dikenal ini cukup kuat. Tidak heran dia bisa mendapatkan persetujuan Siao Siyu. Wajah pamannya dingin, tetapi tak lama kemudian, dia mencibir. Biarkan anak ini ikut berpartisipasi. Jika sudah waktunya, anak ini pasti akan mati. Ini karena dia tahu bahwa King Chen akan menikahi Siao Siyu setelah ujian binatang gunung laut berakhir. King Chen tidak hanya kuat dan berbakat, tetapi dia juga sombong dan pemarah. Siapapun yang disukainya, dia pasti tidak akan mengizinkan laki-laki lain berdiri di sampingnya. Si Lin Suan ini pasti sedang mengalami nasib sial. Membiarkan King Chen melakukannya akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah membunuh anak ini dan mengusir Siao Siyu, tidak ada seorang pun di generasi muda klan Siao yang mampu bersaing dengan putrinya. Saat itu, dia akan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya bagi putrinya. Dia bahkan akan membantu putrinya menjadi pemimpin klan muda dan mengendalikan seluruh klan Siao. Itulah tujuan akhirnya. Pada saat ini, semuanya berjalan sesuai rencananya. Di depan, tetua ketiga tersenyum. Baiklah, kalian kembali dan beristirahat. Lima hari kemudian, kalian akan berpartisipasi dalam ujian laut pegunungan. Tidak hanya klan Siao, tetapi klan lainnya juga mengalami hal yang sama. Setiap klan memilih sekelompok ahli untuk berpartisipasi dalam ujian laut gunung. Pada saat yang sama, kota Shanghai menjadi ramai. 4.577 Banyak sekali orang yang berkumpul menuju istana laut gunung. Ada aula besar di dalam istana laut gunung. Aula itu sangat luas dan dapat menampung siapa saja yang ingin masuk. Pada saat ini, ada beberapa sosok berdiri di aula. Aura jiwa dari sosok-sosok ini luar biasa besar. Ada binatang-binatang iblis yang mengerikan merangkak di samping mereka. Orang-orang ini mengenakan jubah tau dengan mata yang disulam di lengan mereka. Itu sangat misterius. Ada beberapa kingchen yang bersinar di mata. Menurut jumlahnya, identitas orang-orang ini berbeda-beda. Misalnya, seorang saint master penjinak binatang berjiwa satu memiliki sebuah rune di matanya. Pada saat ini, orang-orang di sini semuanya adalah tetua istana laut gunung. Mereka sangat kuat. Banyak dari mereka memiliki lima rune di lengan baju mereka. Ini berarti mereka adalah saint master penjinak binatang berjiwa lima. Bahkan ada seseorang dengan enam rune yang melambai di mata di lengan bajunya. Identitasnya bahkan lebih mengerikan. Selain mereka, ada juga seorang pemuda yang berdiri di sana. Pemuda ini sangat tampan dan bertubuh tinggi dan tegap. Jika Lin Suan dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan terkejut. Ini karena mereka mengenal orang ini. Itu adalah jenius nomor satu dari klan hijau, King Chen. Pada saat ini, King Chen sedang berdiri di depan seorang tetua. Tetua itu sedang duduk di atas seekor kura-kura hitam. Jiwa di tubuhnya sangat menakutkan. Ada lima rune di mata lengan bajunya, yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang saint master penjinak binatang dengan lima jiwa. Salam, guru. King Chen membungkuk hormat kepada sesepuh di atas kura-kura hitam. Tetua kura-kura hitam itu tersenyum. Chen, R, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu akhir-akhir ini. Dia melirik King Chen dan kemudian tersenyum. Lumayan, sepertinya kamu sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat di antara dua saint master penjinak binatang. Setelah turnamen laut gunung ini, datanglah ke istana laut gunung untuk berkultivasi bersamaku. Aku jamin kau akan menjadi saint master penjinak binatang berjiwa tiga dalam waktu sesingkat mungkin. Mendengar ini, mata King Chen berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih, guru. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Kau masih sangat muda dan prestasi masa depanmu tak terbatas. Selain itu, bakatmu sangat bagus. Merupakan keberuntungan bagiku untuk bisa mengajarimu. Tetua lainnya tersenyum dan berkata, Tetua Suan, saya khawatir tidak mungkin bagi Anda untuk membawa pergi murid Anda secepat itu. Saya mendengar bahwa si kecil ini akan segera menikahi seorang putri surgawi setelah turnamen gunung laut. Apakah begitu? Orang tua dari kura-kura hitam juga terkejut saat dia melihat King Chen. King Chen tersenyum. Memang ada hal seperti itu. Aku ingin menikahi Xiao Siu dari klan Xiao. Jadi, bocah kecil itu. Tetua Suan Gui menganggup dan tersenyum. Bakatnya tidak buruk dan dia jenius. Dia memang pantas untukmu. Namun, saya dengar kecil kemungkinan dia akan masuk sepuluh besar. Jangan khawatir, Chen R. Dengan kekuatanmu, mengalahkannya bukanlah masalah. Terima kasih atas pujianmu, Si Sun. Di kejauhan, orang-orang dari klan hijau juga tersenyum. Ini hebat. Ujian laut gunung bahkan belum dimulai, tetapi jenius nomor satu mereka telah memperoleh persetujuan dari Tetua Istana Laut Gunung dan telah berhasil menjadi muridnya. Ini adalah berita bagus bagi mereka. Adapun pertempuran klan Xiao, sungguh lelucon. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Siu, dia tidak akan sebanding dengan King Chen. Oleh karena itu, tidak ada kejutan dalam pertunangan ini. Setelah menikahi Xiao Siu, mereka akan memikirkan cara untuk menguasai klan Xiao. Saat itu, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, orang lain berjalan mendekat dari jauh. Orang-orang ini juga menunggangi binatang buas yang aneh dan aura mereka sangat menakutkan. Orang-orang dari klan hijau menoleh dan tersenyum. Mereka datang di waktu yang tepat. Pemimpin klan hijau itu tersenyum. Jadi dia adalah pemimpin klan Xiao. Lama tak berjumpa. Apa kabar sekarang? Orang-orang yang datang adalah dari klan Xiao. Pemimpinnya juga seorang pria parubaya dengan aura yang sangat menakutkan. Dia juga pemimpin klan Xiao. Salam, Daoist King. Pemimpin klan Xiao membalas salam itu. Kemudian, para tetua ini melangkah maju. Tampaknya mereka punya sesuatu untuk dibicarakan. Hanya generasi muda yang tersisa. Murid-murid muda klan Xiao melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka yang datang adalah peserta ujian. Sedangkan mereka yang datang untuk menonton pertandingan, mereka masih tertinggal. Kompetisi akan diadakan di sini nanti. Xiao Yunsu melihat sekeliling dengan wajah penuh kegembiraan. Tak lama lagi, aula besar itu akan dipenuhi orang. Banyak ahli dan orang suci akan menyaksikan pertempuran itu. Dan mereka akan berkompetisi di sini. Jika mereka berhasil, mereka akan terbang tinggi ke langit dan menjadi terkenal. Mereka bahkan mungkin dipilih oleh istana laut gunung sebagai murid. Ini adalah kehormatan yang tak tertandingi. Di depan, orang-orang dari klan hijau berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah King Chen. King Chen menatap Xiao Siu dan tersenyum, Xiao Siu, aku akan segera menikahimu. Xiao Siu mendengus dingin. Sudah ku bilang kau tidak punya harapan. Siu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa masuk ke dalam sepuluh besar? Itu mustahil bagimu. King Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak memenuhi syarat. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa ada sosok yang mengikuti di samping Xiao Siu. Tampaknya itu adalah asisten Xiao Siu. Yang membuatnya terkejut adalah asisten itu adalah seorang pria. Terlebih lagi, dia adalah orang yang pernah ditemuinya sebelumnya. Tiba-tiba wajahnya menjadi gelap. Bukankah sudah kukatakan bahwa kau tidak boleh berada di dekat orang lain? Nak, kamu ingin mati. Dia menatap Lin Xuan. Tiba-tiba, energi jiwa yang mengerikan meledak. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang membuat King Chen begitu marah. Orang-orang dari klan Xiao juga berjaga-jaga. Wajah Xiao Siu menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Apa yang kamu inginkan? Apakah anda ingin bertarung di sini? Izinkan saya memperingatkan anda. Jangan lupa di mana anda berada. Lin Xuan mengerutkan kening. Ini adalah ketiga kalinya orang ini menargetkannya. Dia bahkan mengirim orang untuk membunuhnya. Apakah dia benar-benar mengira dia orang yang mudah ditipu? Cahaya dingin melintas di mata tali. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sambil berkata demikian, dia berjalan mendekati King Chen. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Siapa anak ini? Beraninya dia melawan King Chen? Apakah dia ingin mati? Orang-orang dari klan hijau mencibir. Xiao Siu menghentikan Lin Xuan dan berkata, Ini adalah wilayah istana Laut Gunung. Kita harus mematuhi aturan. Kita tidak bisa bertarung di sini. Lin Xuan mengangguk. Baiklah, aku akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Setelah ujian Laut Gunung, dia akan mati. Anak Sialan, ini yang ingin aku katakan padamu. King Chen mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada seorang pun yang berani menantangnya. Terlebih lagi, dia sekarang adalah anggota Mountain Sea Summit. Dia telah menjadi murid tetua istana Laut Gunung. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Xiao Siu. Belum lagi, dia hanya seorang murid biasa. Akan mudah baginya untuk membunuh King Chen. Xiao Siu, bukan pilihan yang bijak bagimu untuk menemukan pria seperti itu. Aku sarankan kamu untuk menyuruhnya pergi. Jika tidak, dia mungkin akan melibatkan seluruh klan Xiao. Lagi pula, kau milikku. Tak seorang pun dapat mengubahnya. King Chen mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan keyakinan dan dominasi. Orang-orang dari klan Xiao sangat waspada. Mereka tidak punya pilihan. Pihak lain terlalu kuat. Bahkan Xiao Siu tampak serius. Lin Suan, di sisi lain, tercengang. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Anda. Untungnya, kita tidak bisa bertarung di sini. Kalau tidak, kau pasti sudah mati sekarang. Aku akan memberimu kesempatan. Mulailah berlari sekarang. Setelah ujian Laut Pegunungan berakhir, berlarilah sejauh yang kau bisa. Dengan cara ini, kau bisa hidup sedikit lebih lama. Kalau tidak, begitu ujian Laut Gunung berakhir, itu akan menjadi kematianmu. Lin Suan juga bertekad untuk membunuh. 4578 Baiklah, jangan pedulikan orang ini. Ayo pergi. Xiao Siu takut mereka berdua akan bertengkar, jadi dia menarik Lin Suan dan pergi. Melihat kejadian ini, orang-orang di sekitarnya tercengang, terutama orang-orang dari klan hijau. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bukankah ini orang yang disukai oleh si jenius mereka? Dia sebenarnya bersama orang lain. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Wajah King Chen langsung berubah menjadi hijau. Dia hampir menjadi gila karena marah. Para tetua di kejauhan juga melihatnya. Wajah tetua agung klan hijau menjadi gelap. Pemimpin klan hijau bahkan berkata, rekan-rekan kultifator dari klan Xiao, apa yang terjadi? Saya harap Anda bisa memberi kami penjelasan. Wajah orang-orang dari klan Xiao berubah jelek. Pemimpin klan Xiao mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Ketiga tetua itu menghela nafas. Xiao Siu masih terlalu muda. Kita akan mendidiknya saat kita kembali. Tetua ketujuh mencibir. Siapa kamu yang berani mendidik putriku? Apa kesalahan putriku? Lagi pula, siapa yang menyetujuinya? Saya tidak setuju. Putri saya juga tidak setuju dengan pernikahan itu. Mendengar ini, wajah pemimpin klan Xiao berubah semakin buruk. Bibir paman drizzle melengkung membentuk senyuman dingin. Hebat, sepertinya kita telah membuat marah klan King. Mereka akan membunuh anak ini selanjutnya. Lin Xuan dan Xiao Siu berjalan pergi, meninggalkan King Chen yang marah. Dia bersumpah akan membunuh anak itu dan membuat Xiao Siu menyesalinya. Saat dia bersinar di kompetisi pertarungan binatang laut gunung, dia akan membuat kedua orang ini berlutut di kakinya. Pada saat ini, ada orang lain yang berjalan mendekat. Penampilannya menarik perhatian orang lain. Seketika banyak orang berseru. Mereka melupakan apa yang terjadi sebelumnya dan menatap orang itu, berdiskusi. Orang itu seharusnya Mulin Feng. Tampan sekali. Benar, itu dia. Mata banyak orang berbinar. Dia juga seorang jenius papan atas. Selain itu, dia telah mencapai level Sein Master Penjinak Binatang Rohganda. Dia adalah seorang jenius yang setingkat dengan King Chen. Seperti yang diharapkan, bahkan orang-orang dari klan hijau tampak serius. Meskipun jenius nomor satu keluarga mereka terkenal di kota Shanghai. Ada tiga orang yang bisa berada di level yang sama dengan King Chen. Salah satunya adalah Mulin Feng, dua lainnya adalah Gu Yue dan Han Kiyu. Mereka semua adalah para jenius ulung. Orang-orang klan Xiao memandang Mulin Feng dengan iri. Betapa hebatnya jika klan Xiao memiliki seorang jenius yang hebat seperti itu. Meskipun Xiao Siu juga seorang jenius yang luar biasa, dibandingkan dengan beberapa orang ini, dia masih memiliki sedikit kekurangan. Di sisi lain, Xiao Siu berbisik kepada Lin Xuan. Lin Xuan juga menatap Mulin Feng. Memang, dia bisa merasakan aura jiwa yang sangat kuat dari Mulin Feng. Dapat dikatakan bahwa kota Shanghai memiliki banyak jenius penjinak binatang. Mata Mulin Feng juga sangat misterius. Dia pasti telah menguasai semacam teknik mata yang kuat. Keadaan menjadi semakin menarik. Dia bertanya-tanya seberapa kuat dua pakar teratas lainnya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Xiao Siu begitu khawatir. Tidak akan mudah untuk masuk ke dalam peringkat 10 besar di antara orang-orang seperti itu. Ini karena mereka hanyalah para jenius di permukaan. Masih ada beberapa jenius tersembunyi yang mungkin bisa melesat ke langit. Selain itu, ada beberapa orang dari klan lain yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Xiao Siu. Akan sangat sulit baginya untuk berjuang keluar dari tempat ini. Namun, Lin Suan yakin bahwa dengan bantuannya, mereka akan mampu menyapu bersih semuanya. Siapakah orang-orang itu? Lin Suan terkejut. Dia tidak memperhatikan generasi muda, tetapi memperhatikan beberapa tetua yang auranya sangat menakutkan. Bahkan dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Xiao Siu juga menoleh dan berkata, mereka dari Istana Sanhai, dan mereka adalah tetua Istana Sanhai. Mereka seharusnya adalah para guru suci penjinak binatang berkekuatan lima roh. Mereka dapat mengendalikan binatang Raja Suci tahap akhir. Mereka bahkan bisa mengendalikan binatang buas tingkat Zain King. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Istana Sanhai, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, para tetua Istana Laut Gunung juga sedikit mengernyit saat mereka melihat ke arah mereka. Apa yang sedang terjadi? Klan hijau terkejut. Si tetua sedikit mengernyit. Matanya yang tajam berkilat. Sepertinya seorang ahli teknik mata telah tiba. Namun, dia tidak tahu di mana dia bersembunyi. Para tetua Istana Sanhai lainnya juga terkejut. Mereka baru saja merasakan kekuatan jiwa yang sangat mengejutkan. Kali ini, sungguh menarik. Mereka berharap bertemu dengan beberapa kuda hitam yang menarik. Kemudian, klan penjinak binatang buas lainnya tiba satu demi satu. Mereka saling membungkuk dan kemudian menyapa orang-orang di Istana Sanhai. Pada saat ini, orang-orang yang lebih kuat tiba. Aura mereka sangat menakutkan, dan hukum mereka meluap. Mereka bukan penjinak binatang, melainkan hukum-hukum mengerikan lainnya. Jelaslah mereka bukan klan penjinak binatang, melainkan sekte lain. Banyak orang yang terkejut. Pupil mata Xiao Si Yu mengecil. Dia mengatakan bahwa mereka berasal dari klan Wanhua. Lin Xuan memperhatikan dengan saksama. Seperti yang diduga, mereka merasakan aura yang familiar dari mereka. Dikatakan bahwa klan Wanhua mempraktikkan teknik ilahi Wanhua. Itu adalah teknik unik yang sangat ajaib yang dapat menghancurkan kekuatan apapun. Teknik ini membuat orang putus asa. Lin Xuan pernah melihatnya sebelumnya. Itu memang ajaib. Selain klan Wanhua, beberapa sekte besar di sekitar Istana Sanhai juga datang. Mereka ada di sini untuk menyaksikan pertarungan binatang Sanhai. Setiap pertarungan binatang Sanhai merupakan peringkat klan penjinak binatang di kota Sanhai. Mereka memiliki kerjasama yang erat dengan klan penjinak binatang ini. Tentu saja mereka sangat khawatir. Tak lama kemudian, terdengar seruan lagi. Seorang wanita berjalan mendekat. Wanita ini memiliki aura yang kuat. Dia adalah salah satu jenius teratas. Namanya adalah Han Kiyu. Penampilannya juga menarik banyak perhatian. Omong-omong, reputasi Han Kiyu bahkan lebih tinggi dari Xiao Siu. Tiga jenius teratas telah muncul. Masih ada Gu Yue. Apakah dia belum ada di sini? Banyak sekali orang yang terkejut. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Gu Yue berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah hitam. Dia seperti hantu. Aneh sekali. Dia sangat cepat. Tidak hanya itu, semua orang terkejut saat mengetahui ada sepasang mata yang disulam di lengan bajunya. Aneh sekali. Dan ada tiga rune di matanya. Master penjinak binatang berjiwa tiga. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Bahkan para jenius itu pun terkejut. Upil mata Xiao Siu mengecil. Master penjinak binatang berjiwa tiga terlalu kuat. Dia bahkan lebih menakutkan dari King Chen. Orang harus tahu bahwa King Chen hanya seorang master penjinak binatang berjiwa dua. Menurutnya, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menjadi master penjinak binatang tiga jiwa, tetapi pihak lain melakukannya. Sudah berakhir, siapa yang akan menjadi lawan bagi pihak lain dalam pertarungan binatang San Hei ini? Wajah King Chen juga menjadi dingin. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan berhasil sebelum pertarungan. Itu benar-benar tercelah. Dia menggertakkan giginya. Di sisi lain, mata Han Kiyu juga bersinar. Orang-orang dari sekte besar di sekitar juga terkejut. Banyak dari mereka sudah mulai bersiap. Setelah pertarungan, mereka akan segera berteman dengan orang ini. Ini adalah seorang jenius yang hebat. Jika mereka dapat bekerja sama dengan mereka, prestasi mereka di masa depan akan tak terbatas. 4579 Klan Bistamer itu bahkan lebih iri. Pada saat ini, seorang tetua dari Istana Gunung Laut keluar. Dia melambaikan tangannya, dan guntur bergemuruh ke segala arah. Seluruh istana terdiam. Ratusan juta prajurit menatap ke depan. Penatua Seven Spirits melihat sekeliling. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Selamat datang di Istana Laut Gunung. Sekarang saya umumkan dimulainya ujian binatang Laut Gunung. Semua peserta akan memasuki alun-alun di depan. Kata-katanya sangat sederhana. Setelah dia selesai berbicara, banyak orang menghampirinya. Pada saat yang sama, formasi dan pesona muncul di sekitar mereka. Mereka menutupi seluruh alun-alun. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Orang-orang dari klan itu juga datang. Mereka semua menonton, sangat gugup. Mereka bertanya-tanya sejauh mana kejeniusan klan mereka dapat melangkah. Penatua Seven Spirits berkata, kalian punya waktu dua hari untuk putaran pertama kompetisi. Dalam dua hari, kau akan berhasil menaklukkan binatang tingkat Raja Suci. Mereka yang menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan akan maju ke babak berikutnya. Jika tidak, Anda akan tereliminasi. Sekarang Anda punya waktu 30 menit untuk mempersiapkan diri. Kompetisi akan dimulai dalam 30 menit. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Hal ini sesuai dengan harapan mereka. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa abis, sebuah celah spasial terbuka di atas alun-alun. Kemudian, banyak sekali sosok binatang iblis keluar. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Mereka meraung begitu muncul. Semua orang menemukan bahwa binatang buas ini dirantai. Rupanya, mereka ditekan oleh orang-orang dari istana laut gunung. Para penjinak binatang yang berpartisipasi dalam kompetisi itu menarik napas dalam-dalam. Mereka mendonga dan hendak memilih binatang buas untuk ditaklukkan. Pada saat ini, Penatua Tujuhroh berkata, kompetisi akan dimulai sekarang. Begitu dia selesai berbicara, rantai hukum di langit itu terus runtuh. Satu demi satu binatang buas menyerbu. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua melihat ke arah istana laut gunung. Seorang tetua dari suatu klan berkata, apakah ada yang salah dengan formasi dan rantainya? Tetua istana laut gunung berkata sambil tersenyum, tidak ada yang salah. Segala sesuatu terjadi dalam kompetisi. Kompetisi ini tidak akan menggunakan rantai untuk menekan binatang buas. Sebaliknya, binatang buas akan dikendalikan saat mereka bebas bergerak. Apa? Begitu dia selesai berbicara, semua orang di sekitarnya tercengang. Kesulitannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Bahkan, meningkat beberapa kali lipat. Perlu diketahui bahwa biasanya, ketika mereka mengendalikan binatang iblis, mereka akan menggunakan formasi susunan untuk menyegelnya dan menggunakan hukum untuk menekan mereka. Kemudian, dia mulai mengendalikannya. Meskipun mungkin tidak berhasil, itu tidak terlalu berbahaya. Namun, sekarang berbeda, binatang-binatang iblis ini tidak memiliki batasan. Jika kendali gagal, kemungkinan besar ia akan terluka atau bahkan terbunuh. Benar saja, wajah para kontestan yang berada di dalam formasi itu pun berubah jelek. Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Jika mereka tahu, mereka bisa membuat persiapan seperti itu sebelumnya. Tetua tertinggi Istana Laut Gunung berkata dengan keras. Setiap penjinak binatang sejati harus melalui kesulitan. Lagipula, Istana Laut Gunung tidak menginginkan orang yang tidak berguna. Jika mereka bahkan tidak bisa lulus ujian ini, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penjinak binatang tingkat atas. Dia bahkan kurang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Mountain Sea Palace. Jika kau takut mati, katakan sekarang. Aku akan memberimu kesempatan untuk pergi. Namun mulai sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Laut Gunung. Sebuah suara yang keras dan jelas terdengar, dan semua orang di alun-alun terdiam. Mereka menggertakkan gigi. Bagaimana mungkin kami menyerah? Artinya, kami adalah harapan keluarga kami dan kami tidak akan menyerah. Orang-orang ini telah melalui ratusan pertempuran. Meski situasinya berada di luar dugaan mereka, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Xiao Siu juga tampak serius. Lin Gongzi, kamu harus sangat berhati-hati mulai sekarang. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan keluar dari sampingnya. Sosok itu adalah King Chen. King Chen berkata, Siu, hati-hatilah. Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu bisa meminta bantuanku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Setelah berkata demikian, dia tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Ada juga seorang pria di sampingnya. Energi pria itu juga sangat mengerikan, dia adalah asisten King Chen. Sialan, dasar pria sombong. Xiao Siu menggertakkan giginya, tapi dia masih menatap ke depan. Orang-orang di sekitar tidak bertindak gegabuh. Mereka semua berpikir tentang bagaimana cara menaklukkan binatang iblis itu. Namun, King Chen sama sekali tidak peduli, dia langsung berlari ke depan. Di hadapan mereka, seekor binatang iblis menyerbu ke depan. King Chen mencibir, itu kamu, lakukan saja. Lalu lelaki berbaju besi hitam di sebelahnya membentuk segel dengan telapak tangannya. Seketika, dua gunung terbentuk dan terbanting ke depan. Kedua gunung itu tingginya puluhan ribu kaki. Mereka membelah langit. Mereka menekan binatang iblis yang ada di depan mereka. Elang dewa itu terus bergetar, mengeluarkan raungan yang gila. Petir yang tak berujung muncul di tubuhnya. Binatang-binatang iblis di sekitarnya juga marah. Mereka ingin menyerbu. Pada saat ini, King Chen melangkah maju. Cahaya pedang yang tak berujung muncul di matanya dan dia menebas ke depan. Binatang iblis lainnya ketakutan. Mereka merasakan tekanan jiwa mereka. Bahkan para kontestan di sekitar menjadi pucat. Mata pedang. Itu sungguh menakutkan. Banyak binatang iblis yang ketakutan. King Chen berjalan ke bawah dan melihat elang petir ilahi. Dia mulai menggunakan teknik mata. Dia yang mengendalikannya. Sungguh dahsyat. Seru para penjinak binatang yang tak terhitung jumlahnya. Lalu mereka semua mulai bertindak. Seseorang mengeluarkan gulungan dan membentuk pesona luar angkasa untuk menjebak binatang iblis. Seseorang juga mengulurkan tangan jiwa untuk menekan segalanya. Energi yang mengerikan meletus. Cahaya ilahi bersinar di langit. Melihat orang-orang di sekitar mereka. Mereka terkejut. Lin Xuan melihat sekeliling. Pertama-tama dia menatap King Chen. Dia harus mengakui bahwa lawannya memang sangat kuat. Terutama teknik matanya. Sangat tajam. Tunder celap Gadli Hauk yang terkendali mengeluarkan raungan dan terus bergetar. Jelas ini adalah metode pengendalian yang sangat berlebihan. Sekalipun berhasil, jiwa lang petir dewa akan terluka. Kekuatannya akan sangat berkurang. Dalam keadaan normal, Bistamers tidak akan melakukan hal ini. Karena hal itu akan menyebabkan binatang iblis itu kehilangan kekuatannya. Tapi sekarang, King Chen tidak peduli. Agar menjadi orang pertama yang menyelesaikan tugasnya, ia menggunakan metode yang begitu keras. Selain dia, orang-orang di sekitarnya juga menggunakan berbagai cara. Beberapa menggunakan teknik mata jiwa. Beberapa menggunakan serangan suara. Beberapa menggunakan teknik jiwa. Mereka benar-benar menggunakan berbagai macam metode. Hal itu membuat orang terkesiap karena takjub. Pada saat ini, banyak orang terkejut. Karena mereka menemukan Gu Yue juga menyerang. Dia sendirian dan tidak membutuhkan bantuan apapun. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Hukum yang tak terbatas membentuk pesona ruang angkasa. Itu langsung menyelimuti kupu-kupu pelangi. Lalu dia melemparkan bola api jiwa dan mulai membakar jiwa kupu-kupu itu. Kupu-kupu berwarna pelangi itu dengan panik mencoba mempertahankan diri sambil mengeluarkan raungan ketakutan. Kelihatannya tidak dapat bertahan sama sekali. Terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari seorang Saint Master penjinak binatang berjiwa tiga. Tidak ada masalah dalam mengendalikan binatang iblis seperti itu. Dia bisa melakukannya dengan mudah. Di luar, orang-orang dari keluarga lain juga sedang berdiskusi. Orang-orang dari klan hijau tersenyum. Selain beberapa orang yang dapat menjadi ancaman bagi King Chen, yang lainnya bukanlah tandingannya. Kali ini, tiga teratas tidak akan menjadi masalah. Jika mereka beruntung, mereka bahkan dapat bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. 4580. Para Raja Suci dari Sekte Seribu Transformasi juga tertawa. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda King Chen, jenius nomor satu dari klan hijau. Dia memang kuat. Dengan bakatnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi penjinak binatang papan atas di masa mendatang. Tampaknya kerjasama mereka dengan klan hijau dapat dilanjutkan. Para tetua klan hijau juga sangat puas. Mereka tertawa. Itu sudah pasti. Pemimpin klan hijau juga mengangguk. Prestasi anak ini di masa depan pasti akan melampaui prestasiku. Sayangnya, Xiao Siu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia malah pergi dengan seseorang saat ini. Sungguh konyol. Tunggu saja dan lihat saja. Dia akan membayar harganya. Pemimpin klan hijau menatap Xiao Siu dan Lin Suan dengan cahaya dingin di matanya. Pada saat ini, terjadi perubahan di alun-alun di depan mereka. Kupu-kupu pelangi meraung dan menyerah. Semua orang terkejut. Itu cepat sekali. Sudah berapa lama, dia sudah berhasil menaklukkannya. Seperti yang diharapkan dari seorang penjinak binatang dengan tiga jiwa. Tak lama kemudian, sambil meraung, elang petir pun menyerah dan merangkak di bawah kaki King Chen. Bibir King Chen melengkung membentuk senyum. Lumayan, perbedaan antara keduanya tidak terlalu jauh. Sang tetua klan hijau mengangguk. Selanjutnya, Mu Ling Feng, Han Kiyu, Gu Yue, dan yang lainnya juga berhasil menaklukkannya. Kecepatan mereka sangat cepat, jauh lebih cepat daripada yang lainnya. Mereka bisa dikatakan termasuk golongan pertama. Mereka adalah segelintir orang yang paling cemerlang. Para tetua istana laut gunung juga mengangguk sedikit. Lumayan, tempat pertama mungkin milik salah satu dari mereka. Tetua Feiyu, kau bertindak cepat. Kau benar-benar mengangkat Gu Yue sebagai muridmu. Banyak orang menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Penatua Feiyu juga seorang penjinak binatang dengan lima jiwa. Dia tertawa. Tentu saja, saya bertindak cepat. Kalau tidak, saat kompetisi berakhir, kalian semua akan berebut kekuasaan. Tentu saja, para tetua istana laut gunung semuanya menaruh perhatian pada para jenius top ini. Mereka semua ingin menjadikan mereka sebagai muridnya. Namun, Gu Yue dan King Chen telah mengangkat dua tetua sebagai murid mereka. Hanya Mu Ling Feng dan Han Qi Yu yang tersisa. Dari kedua orang ini, mereka harus merebut satu. Para tetua lainnya melihat sekeliling. Ada begitu banyak tetua, pasti akan terjadi persaingan yang ketat untuk mengalahkan dua dari mereka. Ada baiknya mereka memperhatikan para jenius lainnya. Pada saat ini, seseorang menunjukkan ekspresi terkejut. Si kecil ini tidak buruk. Orang yang berbicara adalah seorang wanita tua. Rambutnya berwarna perak dan tampak sangat baik hati. Saat ini, dia sedang menatap sosok yang cantik. Ini adalah lagu suara ilusi. Sepertinya dia berasal dari klan Xiao. Jika tebakannya benar, dia pastilah si jenius nomor satu di klan Xiao, Xiao Siu. Elder Suan Gui juga menoleh dan tersenyum. Benar, dia bertunangan dengan muridku. Namun, meskipun kamu adalah jenius nomor satu dari klan Xiao, kamu masih kurang dibandingkan dengan muridku. Ketika dia mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Benarkah? Kenapa aku tidak melihatnya? Tetua Yan Luo tertawa. Meskipun kepalanya penuh rambut putih, wajahnya seperti wanita berusia 20 tahun. Bisa dikatakan sangat ajaib. Katanya, segalanya belum sampai pada tahap akhir, jadi lebih baik tidak mengambil kesimpulan terlalu dini. Jika dia bisa masuk ke dalam sepuluh besar, mungkin tidak perlu melanjutkan pertunangan ini. Penatua Yan Luo, bukannya saya ingin mengkritik Anda, tetapi apakah Anda memiliki pandangan yang tinggi terhadapnya? Akan tetapi, mustahil baginya untuk masuk sepuluh besar. Si tua kura-kura hitam mendengus. Di bawah, Xiao Siu masih belum tahu bahwa para tetua istana laut gunung tengah berperang untuknya. Pada saat ini, dia menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan seruling gioknya, dan mulai memainkan lagu suara ilusi. Yang ingin ditaklukkannya adalah burung hantu berkepala enam. Itu adalah binatang iblis yang sangat aneh dan menakutkan. Lin Suan melangkah maju dan menamparkan burung hantu itu dengan telapak tangannya. Tangannya yang besar menyapu udara dan menyelimuti burung hantu berkepala enam itu. Burung hantu itu meraung, dan kenam kepalanya menyemburkan api, petir, dan hujan es. Jelaslah bahwa burung hantu itu menguasai banyak hukum. Di depan tangan emas, semuanya tidak berguna. Itu langsung ditekan ke tanah. Adegan ini menyebabkan banyak orang terkejut. Fisik si kecil ini tidak buruk. Dia benar-benar bisa menahan banyak hukum. Sepertinya dia adalah ahli penyempurnaan tubuh. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Orang-orang dari klan Xiao juga terkejut. Sepertinya mereka telah meremehkan Lin Suan. Mata King Chen berkedip-kedip. Dia telah menyelesaikan tugasnya, jadi dia berdiri di samping dan menyaksikan pertempuran itu. Saat dia melihat kekuatan Lin Suan, kilatan muncul di matanya. Fisik orang ini tidak biasa. Dia bertanya kepada pria berbaju besi di sebelahnya. Black Armor, dapatkah kau ceritakan bentuk tubuh seperti apa yang telah dia kembangkan? Black Armor menatapnya dan mengerutkan kening. Dia tidak akan tahu kecuali dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Lupakan saja. King Chen menggelengkan kepalanya. Memangnya kenapa kalau dia kuat? Dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika dia ingin membunuhnya, dia bisa menggunakan binatang iblisnya untuk mencabik-cabiknya. Lin Suan menekan burung hantu berkepala enam itu. Xiao Siu bergerak cepat, dan lagu suara ilusi berubah menjadi serangan untuk mengendalikannya. Sekarang setelah dia menjadi penjinak binatang dua jiwa, tidak sulit baginya untuk mengendalikan burung hantu. Seperti yang diharapkan, dia berhasil dalam waktu singkat. Burung hantu itu menyerah. Melihat ini, orang-orang dari klan Xiao tertawa. Hebat, Xiao Siu berhasil. Wajah paman Xiao Siu tampak dingin. Tak lama kemudian, dia juga tertawa karena dia mendapati bahwa putrinya, Xiao Yu, juga telah berhasil. Tinggal dua orang lagi. Mereka melihat ke bawah. Xiao Yun Su sangat serius. Dia baru saja menerobos dan menjadi penjinak binatang berjiwa satu. Sekarang setelah dia menghadapi situasi seperti itu, dia tentu saja merasa gugup. Pada saat ini, dia sedang menatap seekor buaya arktik. Buaya arktik itu memancarkan hawa dingin yang kuat yang membekukan dunia. Di sampingnya, Tuan Xiao Yao menggunakan dua tangan jiwa untuk menekannya. Dan dia menggunakan lagu suara ilusi dengan sekuat tenaga. Sementara itu, dia merasakan hawa dingin dan embun beku terbentuk di tubuhnya. Namun pada akhirnya, dia berhasil. Buaya arktik menyerah di bawah kakinya. Itu hebat. Dia berhasil lewat. Dia berbalik untuk melihat dan mendapati Xiao Siu juga telah menyelesaikannya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Xiao Siu berkata, Kakak Yun Su, berusahalah sebaik mungkin. Kita lanjutkan saja. Xiao Yun Su mengangguk. Dia menatap Lin Suan dengan tatapan terkejut. Dia melihat serangan Lin Suan sebelumnya, dan dia terkejut dengan fisiknya. Itu lebih kuat dari apa yang dibayangkannya. Burung hantu yang mengerikan yang mengetahui enam jenis hukum itu ditekan oleh Lin Suan dengan satu tamparan. Ia tidak bisa melawan sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Orang tercela ini telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Kakak Siu, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa masuk sepuluh besar. Xiao Yun Su menarik napas dalam-dalam. Dengan bantuan Lin Suan, peluang Xiao Siu sangat tinggi. Pada saat ini, terdengar tawa dingin. Kakak Yun Su, kamu benar-benar bodoh. Dia tidak punya kesempatan. Kalaupun ada kesempatan, itu pasti aku. Akulah jenius nomor satu di klan Xiao. Lin Suan mendengar ini dan menoleh. Dia melihat sosok ramping. Itu adalah Xiao Yu. Sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk senyum. Tampaknya memang banyak orang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan mengabaikan pihak lain. Xiao Yu mendengus. Nak, ekspresi macam apa itu? Apakah meragukanku? Yang sehingga belakukanku? Aku akan berikan kepalanya. Saya akan berikan kepalanya. Terjebaikanku. Terima kasih. Terima kasih.